Salam penuh sukacita, semoga saudara sudah dipenuhi berkat Tuhan sepanjang hari ini. Mari saudaraku kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapak, engkau sungguh baik dan kasihmu melimpa dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, kami telah melakukan aktivitas kami dan kami telah lelah. Namun demikian, malam ini dengan hati penuh kerinduan, kami datang kepadamu berharap akan berkat firmanmu yang dapat menyegarkan dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Saudaraku, ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara terkasih, kata takdir tidak asing bagi telinga kita, bahkan akrab di mulut banyak orang di sekitar kita. Apabila menanggapi suatu peristiwa yang dialami seseorang, kita biasa menggunakan kata ini. Kata takdir dalam arti umumnya dimengerti sebagai penentuan ilahi. Kata lainnya adalah nasib atau faith atau destiny dalam bahasa Inggrisnya. Kata takdir sangat populer di kalangan orang-orang beragama, karena kata ini bertalian dengan oknum yang diakui sebagai berkuasa untuk menentukan apa yang terjadi atas hidup masing-masing individu, baik secara mikro atau pribadi maupun secara makro atau alam semesta. Takdir mikro adalah takdir yang terjadi pada seseorang. Takdir makro adalah takdir yang melibatkan banyak orang, misalnya perang, bencana alam, musibah kecelakaan yang membawa korban banyak orang, dan lain sebagainya. Oknum yang dianggap menentukan segala peristiwa dalam kehidupan tersebut adalah Tuhan. Dalam hal ini orang-orang mempercayai segala sesuatu telah ditentukan atau ditetapkan oleh Tuhan. Jadi takdir dimengerti sebagai penentuan suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung dalam hidup manusia berdasarkan kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak atau absolut. Kata takdir juga diartikan bahwa sebelum suatu peristiwa terjadi, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berlangsung. Sebagai orang percaya, kita harus menolak konsep takdir ini karena tidak alkitabiah. Bila kita percaya pandangan tentang takdir ini, maka artinya Tuhan berlaku sebagai pengatur remote control dan manusia menjadi robot yang hanya bisa dikendalikan oleh remote tersebut tanpa kebebasan atau kesempatan untuk memilih suatu pilihan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa manusia memiliki pilihan dan manusia adalah makhluk yang harus menuai apa yang ditaburnya. Salah satu ayat Alkitab yang memberikan bukti bahwa Tuhan memberi kebebasan memilih bagi manusia ada di dalam ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia bukan robot sehingga manusia diberikan kehendak bebas meskipun dalam kemahatahuannya Tuhan sudah mengetahui bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa dan melakukan hal-hal yang jahat. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam hari ini. Semoga dapat memberikan pengertian bagi kita semua mengenai hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan. Mari, saudaraku, kita berdoa untuk penutup renungan ini. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang kami terima malam ini. Kami bersyukur bahwa engkau memberikan kami kebebasan untuk memilih dan kami menyadari bahwa nantinya kami harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kami di hadapanmu. Engkau mengetahui kecenderungan hati manusia untuk berbuat jahat, sehingga dengan kasihmu yang besar, engkau telah mengirimkan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Terima kasih, Bapak. Malam ini, sesudah kami bersatedu, kami akan beristirahat. Kami mohon engkau memberikan kami tidur nyenyak dan melingkupi hati dan pikiran kami dengan damai sejahteramu di sepanjang malam ini. Besok pagi, ketika kami bangun tidur, kami akan bangun dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang dari engkau. Bapak, kami mau berdoa juga bagi Indonesia, berkatilah Indonesia, berkatilah para pemimpin bangsa kami dengan rasa takut dan hormat akan engkau, sehingga mereka melakukan apa yang benar di matamu bagi kepentingan bangsa Indonesia. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.